Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, wa salallahu ala wa salallahu ala wa sallam warahmatullahi wabarakatuh Baru Bapak Ibu Jemaah Masjid Abu Barok Moga kita laceng akan kajian kita ayat surat Al-Faqarah ayat 185 selanjutipun bismillahirrahmanirrahim Sahru Ramadan al-lawi umkilabihil Qur'an buddhalinasi wabainati miladuja wal-furqon Bilih di dalam bulan Ramadan itu diturunkan kitab Al-Quran Lek Nurone dua periode menikau Al-Quran yang diturunkan dari Allah Mahfud ke langit dunia yang dibawa oleh Malaikat Jibril didiktikan kepada Malaikat Safarok oleh Malaikat Safarok ditulis dalam lembaran-lembarannya Malaikat dan diletakkan di tempat yang ada di langit dunia di sama dunia langit dunia yang dinamakan yaitu Baitul Nizah itu pada tanggal 27 Romadon lalu Allah mewahyukan Al-Quran melalui Malaikat Jibril yang pada mulanya Malaikat Jibril mendiktikan wahyu itu kepada Malaikat Safarok lalu bergantian yaitu Malaikat Safarok mendiktikan Al-Quran kepada Malaikat Jibril untuk diwahyukan kepada Nabi Muhammad yaitu turunnya Al-Quran wahyu Al-Quran dari langit dunia yang dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini tanggal 17 Romadon tadi yang ditulis ke Romadon turunnya Al-Quran yang ditulis ke Romadon turunnya Al-Quran yaitu yang dibawa Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad jadi yang dibawa Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu tanggal 17 Romadon sebagai petunjuk bagi manusia Malaikat Al-Quran yaitu wal-Quran pembeda antara yang Kak dan yang Fatil Baman Syahidah Mekumusahro Falyasu barang siapa lanjutnya ayat barang siapa yang ketika berada di daerahnya di kampungnya itu menjumpai bulan Romadon maka dia wajib berkuasa sehingga ketika tanggal 1 Romadon panjerengan-panjerengan bapak ibu berada di kampungnya ini kan teman masjid ngeriki teman kepanjian hidung ngeriki nah ini ku berarti ini kan berada berhidung disini di tempat tinggalnya masing-masing nah ini ku panjerengan ketika kedatangan bulan Romadon wajib berkuasa tapi ketika kedatangan bulan Romadon panjerengan pasti dalam pepergian cik ning suraboyo ini ku berarti musafir ini ku panjerengan tidak berkewajiban berkuasa maka musafir ini ku lewis mencapai 86 kilo ini ku tidak berkewajiban berkuasa tapi lewis panjerengan berada di rumah tempat tinggal jelengan jelengan wajib berkuasa lalu poso ini terus pripun ketika ketika panjerengan berada di surabaya berada di jakarta padahal rumahnya berkitariki ini ku poso ini jelengan boleh berkuasa boleh tidak jadi mwajib poso poso itu mwajib poso ini mwajib noko-noko diganti di luar bulan Romadon mereka jelengan termasuk tergolong musafir jadi mwajib noko-noko orang yang sehat tapi tidak berada dalam tempat tinggalnya yaitu berada di suabaya atau di jakarta asli orang bitar ini ketika datang bulan Romadon tidak berkewasipan puasa Romadon tapi seandainya puasa boleh jadi seandainya puasa boleh dan hukumnya puasa apakah wajib tapi boleh kalau tidak puasa karena termasukmu safir lalu lanjutnya ayat yang pertama siapa saja yang ketika datangnya bulan Romadon itu berada di tempat domisilinya tempat tinggalnya itu berarti siapa saja diwajibkan berkuasa tapi maka tidak wajib berkuasa tapi di situ diganti di hari-hari di luar bulan Romadon jadi Islam itu gampang pokoknya dipengetahni dipelajari itu menjadi gampang agama itu gampang ketika bapak ibu tidak tidak di tempat tinggalnya alias jauh dari tempat tinggal misalnya pepergian lah itu tidak berwajiban puasa coro poso itu coro ninggalnya poso tidak berbisa diganti di hari yang lain gampang ini termasuk mali ketika kedatangan bulan Romadon kok sakit di situ tidak bisa puasa tidak wajib berkuasa berarti diganti di hari yang lain ketika waras kalau selamanya tidak kuat puasa ya tidak usah poso membayar di dia tiap hari yaitu tujuh on jadi agama itu mudah permudah dan jangan dipersulit dan jangan dipersulit Allah tidak menghendaki kepada para bapak ibu untuk kesulitan jadi umatnya Nabi Muhammad itu dipermudah tidak dipersulit tidak dipersulit dipermudah dipermudahan puasa 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 itu maka disempurnakan di luar bulan Ramadan dan disitu ketika nopo niku puasa Ramadan akan menyempurnaknya sampai yaitu satu bulan dikongkenebi ayat niki ngemeniko termasuk mempermudah datang pulau Panjenengan ngemeniko termasuk jawaju fitri buleh mukel lelmarizi wal musafiri kagem orang yang sakit dan pepergian widi permuda buleh mukel tidak puasa lalu dipermudah lagi asani atausiah dipermudah di dalam mengkogok nyawur poso boten kudu bar Ramadan terus awal sawal kudu nyawur boten ditausiah atausiah itu jadi Panjenengan dipermudah oleh Allah ketika meninggalkan puasa Ramadan boleh diganti hari-hari yang lain boten boten kudu bar par romadu boten kudu sawal boten tadi paskul kan repun dipergulikan dan tidak diwajibkan menentukan zamannya ini penaknya posong nampaknya mudahnya ajaran Islam itu mengkodok kuasa boleh di bulan-bulan yang lain tidak harus bulan sawal walau tata bu'un termasuk di permuda bagi Bapak Ibu untuk nampaknya kodok nyawur kuasa itu tidak harus terus menerus jadi misalnya punya butang kuasa 15 hari disitu disaur tiap bulan jadi bulan sawal nyawur satu nanti bulan lul kokjah nyawur dua bulan lul nampaknya kodok nyawur lagi satu pokoknya nanti sampai genep satu tahun boleh enggak apa-apa enggak harus tata bu'un enggak harus terus menerus itu mudahnya ajaran Islam itu ketika panjangan gak ada utang kosong sampai 10 hari nah ini ini menjadengkan sahur selama 10 bulan boleh ini mudahnya agama esam walau mubacarotun termasuk lagi tidak ada tidak menjadi harus segera walau mubacarotun enggak harus segera jadi ketika panjangan pas bulan tomaten ini punya utang puasa boleh nyawur limang bulan malik boleh lima bulan lagi boleh enam bulan lagi boleh jadi tidak ada kewajiban ngemeni kau segera itu mubacarotun ini mudahnya agak ajaran Islam mubacarotun kogoknya itu sempurna bisa kogoknya sempurna jadi seandainya tengriku punya utang lima lima hari ramadhan nah tengriku kogoknya bisa sempurna sampai lima tapi tengriku tidak diharuskan gemeni kau harus noponiku segera lalu faizafat akum sahur ramadhan masalahan faizu sahur ketika panjenenganiku ke telatan bulan ramadhan jadi misalnya ingat dukoh sakit dukoh pepergian dukoh enggak kelingan roroknya bisawal bodoh ingat jadi karena sanggih sibuk kesibukan yang terus menerus akhirnya ketika bulan ramadhan ini belas enggak kelingan kelingan berarti meninggalkan kuasa ramadhan selama satu bulan berarti adanya faktu sahur itu dikadani saat bulan dikadani saat bulan sepenuhnya bulan ramadhan satu bulan harus dikadani di sahur tapi nyawur boleh yaitu di tiap-tiap bulan enggak harus satu bulan penuh bulan adanya ya sing nopo niku sing lima hari bulan nopo lima hari bulan nopo adanya mudah adanya ingkana kamilan sakamilan jika yang ditinggalkan kuasa itu sempurna satu bulan ya sempurna satu bulan adanya nyawur ya kudu sak bulan adanya tapi sak bulan niku boleh di tiap-tiap bulan kalau misalnya hutangnya ramadhan itu nopo niku hanya tiga hari dua hari berarti kurang yang ditinggalkan itu dua hari atau tiga hari jadi niku Allah mempermudah datang kelepasan tidak menghendaki Allah niku mempersulit datang kelepasan dengan adanya mboten namun ibacah kuasa sholat sholat itu panjelengan tidak bisa berdiri karulunggo dengan duduk tidak bisa dengan duduk dengan berbaring kan niku jadi tidak dipersulit ketika panjelengan berada di pepergian mencapai 86 kilo panjelengan boleh mengkosor sholat boleh yaitu menjamak sholat kan niku mudahnya tenggeriku terus pantun alihayat ini alihayat alihayat kurun Allah jama wakum udha wala junub bihim ketika panjelengan niku berdikir niku kesel kali linggo ya karung adet jadi karung adet jadi jadi ketika panjelengan niku noku khususnya berdikir niku dengan berdiri ya karung berdiri ketika khususnya berdikir niku dengan berjalan ya karung berjalan kan diperintah salat ngadeg kok di lakon ya berdosa walaupun sakit ya kutub panggah ngadeg tapi untuk umat nabi muhammad sangat mudah di masuk lagi kemudahan saking busi Allah misalnya konten saking boten saget ibadah haji karena sudah tua nah ini kan kena dibacal dikantai ketika sudah meninggal kena diamangat ini kemudahan di umat nabi muhammad kemudahan kemuran dari Allah s.a.w. wali tuk milulan becik nyempurna ake syrokabe al ngidata ing itungan ne wulan romagon sehingga hitungannya poso romagon jadi puasa romagon ini poso ya kudu genep dikagani di sahur di luar bulan romagon menyebabkan hati utang siji di sahur siji utang siji di sahur loro malah dosok hati si 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 nopo hati utang siji utang satu hari satu hari utang dua hari di sahur dua hari utang tiga hari tiga hari utang siji di sahur anu rom dino itu posone posone kudok atau dua hari lani malah dosok kakehan jadi bisak sana utang satu hari satu hari utang dua hari dua hari sampai dibun dino berkau puasa bulan romagon itu hanya satu bulan mungkin 29 hari mungkin 30 hari pas posone 30 hari terus hutang ini anu dua hari terus nyawur papat berarti posone romagon bagimale telung pulok loro anu telung pulok loro dino ini kebun julan justru hukumnya harap sebab termasuk berpuasa bulan romagon tidak pada waktunya kuasa bulan romagon harus tepat pada waktunya kalau enggak tepat pada waktunya nikun amin kogok nyawur walitukabirulloha mahadakum walitukabirulan podo takbirosiro kabeh ketika panjerengan berpuasa bulan romagon nikun sudah nopo nikun sempurna sempurna satu bulan nikun panjerengan ken podo takbir jadi kan podo takbir walitukabirulloha alamah hadakum jadi ketika sudah memasuki tanggal satu sawal nikun panjerengan dihadiri kan podo takbir nikun nikun walitukabirulan becek podo takbir siro kabeh aloha engkusi Allah podo nganggung ini engkusi Allah sebab Allah telah memberi bulan romagon dengan sempurna panjerengan bisa menjalankan bulan romagon puasa bulan romagon secara sempurna kon podo takbir hitungan romagon hitungan romagon sudah cukup satu bulan panjerengan dianjur untuk bertakbir bertakbir berarti satu sawal hari hari raya hari hari raya ini tiang melibungah jadi orang itu melibungah seneng lepas hari raya teman-teman untung sopong man wong tak zaka kan membersihkan sopong membersihkan diri dengan puasa romagon jadi membersihkan diri dengan puasa romagon membersihkan diri dengan zakat hitra membersihkan diri dengan puasa romagon secara sempurna lalu ingat kepada Tuhan asmone pengeran yaitu dengan kodotak jiran pas sholat terus enjing paja dengan kodot sholat idul bitri kodotak 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 malik tapi harus diingat bahwa hari raya niku semuanya manusia gak ada hari raya tapi leleng mu'min niku hari rayanya adalah untuk mencari ridho dari Allah tapi kalau orang yang ngotong mu'min niku hari raya itu justru menyenangkan setan nyenangkan setan kok hura-hura jadi ngotong niku mulut dipudah ini leleng tuliman labisal jadid di noriyaw ini ngotong wong sing ngangge sandangan api-api leleng tuliman labisal jadid hari raya itu bukan orang yang berpaka api-api innamalai duniman to'at hu tajid yang namanya hari raya adalah ketika panjerengan taatnya bertambah posone tenanan zakat tidak dilaksanakan terus setelah itu luwe sergeb male lebih lebih dekat lagi kepada Allah setelah berpuasa setelah zakat itulah yang namanya adalah hidupitri kata-kata hidupitri ngidun artinya kembali fitrun untuk mukel biasanya jemah ini kembali suci biasanya ngotet pada tanggal 1 sawal panjerengan majib mukel hari hari dikalkan dikalkan untuk makan minum wah rah 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 musiam dan dan awak mengharamkan datang pandangan untuk berpuasa kadang-kadang sudah waktunya dimeniko sholat idul fitri wes sholat idul fitri kadang-kadang sepanggah posor romazon nikki dikalkan datang pandangan dimeniko untuk berpuasa laysal ngituliman laysal ngituliman laysal ngituliman labizal jadid inamal itu liman to'atul tajid laysal itu liman tajam malah bilibas wal markup inamal iduliman rufirot laut dunuk yang namanya hari raya adalah bukan mobil tunggangan sing mewah mobil mewah yang yang di noponeku yang dikendarai yang ditumpai yang dinaiki bukan pedang motor sing anjar tapi yang namanya hari raya adalah orang yang rufirot laut dunuk yang dosanya diampuni ketika sudah melakukan noponeku kuasa romagon zakat fitra dosanya diampuni itulah namanya lebaran bebas somkot diso lebaran pengguna yang lebaran 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 tapi namanya lebaran itu berarti bebas bebas dari tanggungan puasa bebas dari tanggungan zakat berarti lebaran bebas itu dosa dari di ngapura bebas dari dosa dan bebas dari dosa lebaran 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 yang menyenangkan, bukan makan-makan yang enak, bukan berangkul-rangkulan dengan nopo niku, dengan kebaikan dengan orang-orang yang kelambini ayar-ayar mumpoten. Watamato bukan bersenang-senang hari raya niku, laki-laki itu biduhuri alam atal kobol, laki-laki itu biduhuri alam atal kobol, yang namanya hari raya kakem Kulopanjenengan, bukan bersenang-senang, tapi tampak dalam diri Kulopanjenengan, diterimanya ketaatan, takatnya diterima oleh kusia Allah. Mensyukuri nikmat-nikmatik kusia Allah, yaitu telah diberi amanat muasa, diberi amanat yaitu mengetuarkan jaka titra, terus ngeriku isong lakoni. Ini ku namanya hari raya ngorga. Kelihatan, kalau nopo niku ketaatannya diterima oleh Allah, dosanya takbiru dunuk, dosanya diampuni oleh Allah, wal khoti'at, termasuk kesalahannya diampuni oleh Allah, tabbiru say'at bil khasanat, termasuk kejelekannya diganti dengan kebaikan oleh Allah, itu hari raya. Balbisar bitirva idaro jahat, termasuk oleh Allah, diberi kebahagiaan dengan ditingkatkannya derajat-derajatnya. Makanya, orang yang sudah menjalankan kuasa dengan sempurna, niku bisa katakan, niku jadi wong sing takwa. Poso, niku ben takwa. Lalu, niku sebar poso, gelari adalah termasuk wong sing mupakin, orang yang bertakwa. Niku sudah sempurna 29 hari atau 30 hari, tergantung, niku tanggal 1 sawal jatuh pada hari nopo. Niku, panjang, niku bodo bertakbir, senang. Jadi mulai suruh besreng ini, sampai, niku imam naik ke mimbar untuk jadi imam. Atau imam naik ke depan, untuk menjadi imamnya sholat idul fitri. Saat ini, niku, niku anu nopo niku laren. Niku like idul fitri ngota. Pokoknya imam sudah memasuki imaman untuk menjadi imam, maka takbir, niku selesai. lapan jalanan berangkat dari rumah, niku kan sejadalan. Sejadalan, misalnya jalanan itu BTN. Ini di, BTN Melati, misalnya Bibu. Yolek buddha liwat seh Anu, seh etan Mungkin wang sule liwat seh pulau Ingatkan Buddha li kali bertakbiran Bergeromba-geromba bertakbiran Nuduhni lewong mu'meniku Adalah Termasuk tengeriku Bersaudara Kaleng desi ar Perlu dipermahanku si Bahwa Hari raya niku adalah Kulau panjerengan Gak hanya memandang bahwa itu hari raya Niku nge-ngiling Niku lo panjerengan Solek pas kiamat Lek tanggal satu sawal Niku diumumnya kali Menteri agama bahwa Hari raya jatuh pada hari ini Niku adalah Pengumumannya Molekkan isrofil Di poro menungso Iki trumpete kematian Dan jelas narepeta Tiuk Muluk bodoh siap-siapo Kataan bodoh siap-siapo Rancang tengeriku Panjerengan Enjing Bodoh-buddha Solat-id Niku enek sing Brebes Merkau Berkataan bodoh siap-siap Sandangannya Lek Merkau tempat Terdorong Miskin Enek sing Susah Merkau Nopo niku Putra-putra Dering Sik Neng perantauan Niku Niku Ngetan Sok Neng giloki amat Ngetan Niku Kletika Budha Neng orang-orang Masar Ngetan Enek sing Numpak Mobil Ngetan Berarti Budha Kan Nenek sing Numpak Mobil Niku Berarti Ibarat Niku Neng 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 Soleh Akeh Neng Neng Gila Kiamat Ketika Berangkat Neng Ororo Masar Nge Neng Numpak Numpak Amal Kebaikane Dan Jadi Benak Nenek Numpak Pedah Harddog Pedah Unto Neng Numpak Sepedah Montor Niku Renor Neng Nenek sing Bahagia Nenek sing Susah Neng Nenek sing Susah Nenek sing Disusahi Tapi Nenek Ketika Berangkat Di Padang Masar Niku Adalah Susah Niku Neng 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 Berkurang Neng Nenek Melumpak Nenek 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 Dikut Bayi Nenek 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 karena bagian rokok, bagian keluarga bagian rokok ini ibaratnya orang yang tidak berdua apa-apa pas hidup fitri itu baliknya nolongso, tonggolnya jajahnya sudah pada cuma ada nah itu yang gajahnya sudah repit tumpuk-kerupuk sekilu tidak bisa, itu nolongso seperti yang kamu lakukan, Pak Kaji Supri, Pak Yai Sakri, Barangku, Mbak Candre ini tidak bisa, susah nah ini akhirnya nonton ketika tidak berdua dengan malapik aku nolongso, aku nolongso, nolongso, nolongso ini asing nonton apa yang ada di dunia ini gambaran Nikola Basami besok di akhirnya malah ketika Pajarangan Niku badai sholat Idul Fitri mesti kontak dengan Niku berguna poh kantah tiang Niku lak seneng Niku justru lali nolongso, sholat wajib Niku, cak juga sholat wajib enak azan nge-nge-nge-ngekulo Pajarangan terleng azan ya bisa naik enggak sampai terus kalau ngubung di wang azan buntah kati kan broden tapi takbir kok terus dari mulai terbenamnya matahari sampai imam akan menjadi imam sholat Idul Fitri Niko kerantan banyak orang yang ngelupa sangit senengnya podolali wikmumeng ngote nah supaya kalau pasami gak wali niku kan panggah takbiran ngote jadi kan panggah takbiran jadi buddha sholat itu panggah takbiran ngote ngote niku walitu kabiru lan supaya takbir sirokabe ngagung sirokabe Allah nginda ikmalian damekane nyemporna ake itungane wulan ramadhan ngalama ngatas krono ngalama hajakung krono ole nuduhake sopawa ng sirokabe arsadakung kekesin nuduhake sopawa ng sirokabe lima alimi dinihi maring bira-bira otot tengere agama negusni Allah tadi ketika panggahan berpuasa di tengere karuk menaib bulan satu ramadhan ketika panggahan wajib meninggalkan puasa di tengere dengan tanggal satu sawal itu tanda-tanda agama negusni tanda-tanda tanda-tanda yaitu jadi tanggal jadi awal ramadhan delong bulan akhir ramadhan delong bulan golai tanggal satu sawal walau ala kumlan sopawa ng sirokabe kutas kuruna podo sopawa sirokabe amuloha engklusi Allah ngaladarikan ngatasi mengkono oleh pareng pitugus sopawa yang sirokabe supawa kutas sami bersyukur datang nikmat-nikmat yang kelas diberikan datang kutas sami nikmatnya kata sangat diwayi iso berpuasa diwayi iso membayar jakat pitra terus di negeriku ada tanda-tanda tertentu untuk mengamali puasa ada tanda-tanda tertentu untuk mengakhiri puasa yaitu melihat hilal bulan tanggal satu ramadhan kutas 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 ilal bulan tanggal satu sawal ingat kutas p瓶 tanggal mongkong mongkong bapak pak 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Kuat Terima kasih telah menonton 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 itu poso Seneng Kemen boleh Hai moda tapi enggak tahu poso bersemasa poson tonik untuk hukumnya haram berapa ini nyawur poso wajib atau enggak pernah sholat terus podo ngerakon israwe jadi hukumnya malah haram gue jadi nyawur wajib akhir oh utangnya mau ke malah yang kono bece jadi wajibanku aku ayub kewajibannya kusia Allah aku aku ayub keluwe anuwe berhak untuk dan disawur kuasa sama diniati kodok romagon itu berarti digandeng di menikok kodok romagon dan niat kosok sawal jadi sunat ini digambelok nih taruh emper, taruh rumah, empernya digambeloknya rumah betul kok gaya emper sih terus umanya digambeloknya emper digambeloknya rumah cendilo templatenya jadi sengsah boleh adalah kodok romagon disertai dengan kuasa sawal terima kasih boleh kalau kita berhubungan kalau kita berhubungan anak sejauh waktu bisa kan dari gimana itu itu di jadanya yang sudah ini saya tak berhubungan dari gimana itu berhubungannya itu seput dari gimana atau dari manu dari manu terus kemudiannya dari dari manu ke gimana itu maka ternyata waktunya berguna terima kasih jadi ingatan mbak imam ya jadi ketika panjenengan ini itu dari giri manu nyebrang misalnya itu sampai yang banyu wangi ini ini ketika berbuka puasa ini ikut daerah kundi yang jadanya kan mengikuti daerah yang pada waktu ini yang jadanya kan berada ingatan jadi panjenengan mengikuti waktu yang ketika itu itu pahingan berada tangkundi ngoteng jadi misalnya ingatan budal budal kengkriki wis anu nopo ini budal kengkriki wis berbuka wis berbuka puasa terus budal yang mekah kono kono urung anu belum belum berbuka ngoteng itu terus apa yang itu yang berangkat adalah sesuai dengan waktu di Indonesia Indonesia di Indonesia di Indonesia berbuka puasa di Indonesia berbeda waktu jadi sesuai kali panjang gimana gimana bertinggal ketika ada nopo ini ketika masuk waktu maghrib ini berada datang datang Sekarang setelah ini kawan yang berhasil Kita sudah berhasil Semua tahu kita bisa melakukan khidup yang sudah berhasil Jadi rasanya akan menjadi seorang berhasil Jadi saat kita berhasil kita bisa membaca soal Yang saya tanyakan itu Bagaimana makmumnya itu bagaimana maksud Bagaimana makmumnya Bagaimana makmumnya itu bagaimana makmumnya Jadi saya banyak nanya Orang yang berpelajar menjadi dunia dunia Orang yang berpelajar menjadi dunia dunia Apalagi di zaman Namanya sudah biasa Mereka berpelajar menjadi dunia Terpettum Energinya Kita mau p일�たい suju sekarang umum abang itu yang lebih banyak dan yang banyak untuk memiliki masalah karena urus kamu tapi saya tahu dan hikir itu tidak masalah akhirnya sepertinya Pada serta imam Kita punya makmum dikonggir kita tidak apa-apa yang kita maju. Kita maju. Jomur pasti semua ngakimu ikuti suatu makmum. Ternyata berdasar dia jolat. Sebagai imam, uangkan, kejuangan dari masing-masing. Namanya, diri di nawak, baru di nawak. Itu jolat, semua baklanya kan sudah kebanyakan nilamannya. Jadi saya pertanyaan menurut saya juga baru tidak bisa ada. Jolat yang laborasi itu juga sampai kebanyakan. Pertama? Pertama apa? Yang pertama. pertanyaan pertama pertanyaan pertama jadi ketika bepergian panjaringan itu setelah 86 kilo atau 80 kilo dipergurikan panjang menjama ini api ini dijamak dengan tidak dijamak ini dijamak ini kemurahan jika kalian bepergian maka tidak berdosa kalian mengkosor sholat dipergurikan berarti menjamak sholat dengan tidak menjamak sholat Allah lebih suka yaitu jika rusuh kemurahan yang dijalankan oleh hambanya kita malah menganggeng yang murah malah menjauh anggel masalah pahala kemurahan yang dipergurikan jadi yang malah dikosor dikosor itu wawu ini aku gak ikanelan kan kamu berpergian pasti kesulitan jadi Allah memberi peraturan ini berarti Allah Allah lebih tahu dalam hati kalian namun namun imam imam ketika membaca Al-Quran membaca Al-Quran makmum makmum disunahkan untuk mendengar sehingga ketika imam membaca Fatihah makmum mendengarkannya lalu setelah ini beramin imam menang dilut sakdawane moco Fatihah supaya makmum ini diberi kesempatan membaca Fatihah barini aku lewis kiro kiro makmum mari moco Fatihah imam terus moco surat makmum mendengarkan lagi jadi gentean gentean lewis dengan terawih imam cepat dan ini kan lewis dengan makmum makmum krona mengi imam imam makmum 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 cepat berbomba ketinggalan lalu makmum dia cepat boleh cepat asa makmum nah kan cipet kan cepetnya pergi aku enggak cepetnya ngelamun aku enggak cepetnya gampang diri setan tak cepetnya ini setan teko kan aku sebuah rakyat awap terus yang ketiga jadi ukuran Tumak Ninah itu hanya sebentar yaitu Bukhan Allah menurutnya bapak ibu alhamdulillah sampai tekap kita untuk bersahaten Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh